assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to yulina channel hai hai teman-teman semuanya apa kabar nih aku harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya nah jadi di videoku kali ini aku akan membuat kembali nail art pom pom untuk di video sebelumnya aku menggunakan pom pom yang berwarna putih nah untuk kali ini aku akan membuat nail art menggunakan pom pom yang berwarna biru apa sih bedanya kan sama-sama pom pom gitu ya karena kemarin kan di video sebelumnya aku udah janji sama teman-teman kalau untuk desain yang kemarin itu adalah desain yang simple banget nah untuk kali ini aku akan membuat desain nail artnya itu yang agak rumit tapi tetap menggunakan pom pom kalau menurut aku sih ini desainnya memang lumayan rumit karena memang butuh ketelitian oh iya untuk teman-teman yang baru bergabung dan baru menonton videoku ini jangan lupa untuk klik dulu dong tombol subscribe di bawah videoku ini dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih lagi banyak ya oke teman-teman enggak usah berlama-lama lagi kita langsung aja ke proses pembuatan nail artnya just for information aja kalau aku ini sekarang lagi mudik dan aku lagi nggak di rumah jadi aku mohon maaf banget kalau peralatan yang aku pakai ini cukup terbatas dan cukup nggak nyambung ya sebetulnya itu tatakannya untuk hantaran ya tapi aku ini pakai untuk tatakan standing nail art tapi nggak papa walaupun peralatannya terbatas aku yakin aku masih bisa membuat nail art yang cukup bagus oke deh kembali ke videonya untuk pertama-tamanya disini aku akan menyiapkan terlebih dahulu kuku palsu polos untuk kuku palsu yang polos ini aku menggunakan size nomor dua biasanya sih kalau dari jempol aku mulai dari nomor dua ya kalau nomor satu itu kegedean menurut aku terus untuk jari telunjuk sama jari tengah itu nomor empat terus untuk jari manis biasanya aku menggunakan nomor lima dan untuk kelingking biasanya aku menggunakan nomor delapan atau nomor sembilan itu biasanya nomor atau size kuku palsu polos yang aku pakai nah biasanya kuku palsu yang baru itu ujung-ujungnya itu nggak rata dan masih ada yang tajam-tajam kayak gini menurut aku dan saran aku teman-teman harus mengikirnya terlebih dahulu supaya lebih halus nah untuk mengikirnya aku menggunakan nelva dari blue sky ini yang warna putih ya teman-teman kalau mau beli nih yang kayak gini ini tuh menurut aku rekomen banget nanti aku kasih deh ya linknya di description box di bawah ini nggak perlu pakai effort pokoknya sekali dua kali gosokan aja dia udah ngebentuk secara halus menurut aku ya nih kayak gini oke kalau udah aku akan kikir terlebih dahulu semua kukunya ya teman-teman nah kalau semua kuku palsunya sudah dikikir aku langsung aja untuk ke proses pengaplikasian gelpolis di kuku pasunya ini aku menggunakan gelpolis yang ini ya teman-teman ini aku pakai yang warna biru untuk warna birunya aku pakaikan lebih dahulu satu kali pengaplikasian nanti kita lihat kalau misalkan masih agak ya carang-carang kayak gitu kita aplikasikan kedua kalinya karena teman-teman nggak perlu kaget ya kalau misalkan beli gelpolis yang baru terus mungkin hasil warnanya itu masih ya carang-carang kayak gitu usah takut dan nggak usah bingung gitu teman-teman bisa mengaplikasikan ulang kembali supaya si hasilnya itu bisa lebih bagus atau bisa lebih tebal nah contohnya kayak gini ya ini baru satu kali pengaplikasian gelpolis dan hasilnya menurut aku masih kurang tebel dan masih carang-carang ini aku langsung aja untuk mengaplikasikan gelpolisnya yang kedua kali tapi sebelum mengaplikasikan gelpolis yang kedua yang pertama itu harus di cure dulu ya atau dikeringkan dulu menggunakan UV lem baru diaplikasikan gelpolis yang kedua nah selanjutnya disini aku akan mengeluarkan terlebih dahulu gelpolis yang warna putih ini maaf banget ya ini aku tatakannya pakai tatakan tempat wadah penyimpanan gitu karena aku nggak bawa biasanya aku punya tatakan untuk tempat mixing gelpolis gitu tapi karena ya terbatas jadi aku menggunakan ini aku mohon maaf banget nah untuk yang jari tengahnya ini aku simpan dulu karena yang jari tengah nantinya aku akan pasang pom-pom disitu jadi aku akan fokus dulu di empat jari yang ini pertama aku akan bikin dulu di jari telunjuk untuk desain kali ini aku akan bikin desain yang menurut aku butuh keteritian ya karena kan ini garis-garis gitu pastikan aja sih untuk area tempat melukisnya teman-teman itu nyaman karena kalau kita gemeter dikit dan garisnya itu agak melenceng menurut aku sih agak patal ya nah jadi kita emang butuh konsentrasi di bagian ini biasanya kalau aku lagi bikin desain yang menarik-menarik garis gitu aku suka nahan apa sih teman-teman ada yang sama nggak itu udah jadi salah satu usaha aja gitu supaya si hasilnya itu bisa lurus secara maksimal karena kali ini tuh desainnya kayak kotak-kotak selang-seling gitu biasanya aku tandain kayak gini sih untuk selang-selingnya supaya nanti saat aku lagi ngarsir semua kotaknya itu nggak kelupaan bagian mana yang harusnya aku arsir dan bagian mana yang harus aku kosongin untuk videonya aku percepat aja untuk mempersingkat waktu sedikit cerita guys karena aku lagi mudik jadi aku cuman bawa 2 brush untuk brush yang pertama aku cuman bawa brush yang polkadot yang titik gitu jujur itu sama sekali nggak kepake aku cuman pakai brush yang ini ini tuh sebetulnya brush untuk bikin garis doang sih ya untuk mengisinya itu biasanya pakai yang agak lebar jadi ya aku sedang mengusahakan mengisi dan mewarnai menggunakan si brush yang ini oke alhamdulillah ini udah jadi dan masih banyak lagi yang harus kita kerjakan karena mata aku itu minus jadi aku memang harus sedekat itu kalau lagi ngegambar dan aku sendiri nggak sadar kalau aku ke record di video ini tapi nggak apa-apa lah ya untuk video nail artnya masih kelihatan seperti biasa kalau lagi bikin nail art itu sibuk kayak gini yang satu dikeluarin dari UV Lame yang satu masih dilukis nah kalau menurut aku sih sebaiknya beresin aja dulu semua nail art yang kamu lukis jadi kalau misalkan udah beres semuanya bisa langsung di cure di UV Lame nya secara berbarengan tapi tetap itu semua balik lagi ke kenyamanan masing-masing saat menggambar ya kalau misalkan teman-teman suka satu persatu di cure juga nggak apa-apa sih nggak masalah nah untuk selanjutnya untuk jadet tengahnya ini aku akan menempelkan pompom birunya disini untuk cara menempelkan pompomnya itu sama aja kayak di video sebelumnya untuk pompom yang aku pakai ini adalah pompom landak nah pertama-tama disini aku akan mengaplikasikan terlebih dahulu lemnya di permukaan si kuku pasunya untuk pengaplikasian lemnya itu nggak usah tebal-tebal sih ya yang penting dia itu rata di semua sisi kuku pasunya supaya si pompomnya itu bisa menempel secara sempurna nah kalau udah tinggal tempelin aja si pompomnya biasanya aku menempelkannya dengan cara seperti ini jadi aku pegang sisi kanan kirinya kayak gini dan aku jepit lebih dahulu setelah itu aku langsung tempelin di kuku pasunya nah untuk menahan si pompomnya itu nempel di kuku pasu biasanya aku mengeringkannya itu dengan cara dipegang kayak gini supaya pompomnya itu bisa menempel di seluruh bagian kuku pasu nah ini setelah aku cure dan jadinya kayak gini jadinya kan ketutup lah ya teman-teman si kuku pasunya dengan kain bawahan dari pompomnya jadi dia terbaluti kayak gitu dan hasilnya jadi kayak bulet gitu kan ya kalau lagi di foto gitu kan jadi bagus gitu si pompomnya sentuhan akhir jangan lupa untuk dikasih top coat supaya kuku pasunya bisa lebih awet nah untuk finishing top coatnya ini glossy ya guys nah kalau udah diaplikasikan top coat jangan lupa untuk di cure lagi dan alhamdulillah ini nail artnya sudah jadi semuanya sudah di finishing top coat juga jadi lebih glossy kan ya nah untuk yang pompomnya ini aku akan pasang dan ini dia look akhirnya gimana menurut teman-teman suka nggak dengan nail art yang aku buat kali ini teman-teman di rumah yang menonton video ini boleh banget loh kasih saran dan masukan buat aku yang sudah menonton video ini jangan lupa ditulis aja di kolom komentar di bawah ya Insya Allah aku akan baca semuanya saran dari teman-teman nah kalau udah proses pengerjaan nail art jangan lupa untuk membersihkan semua peralatan yang sudah kita gunakan tadi untuk membersihkannya biasanya aku menggunakan asetone aja sih untuk mengelap-ngelap semua peralatan yang aku pakai oke alhamdulillah kita sudah di penghujung video terima kasih untuk teman-teman semuanya yang masih setia menonton video ini dari awal sampai akhir aku harap video ini bisa bermanfaat jangan lupa untuk tinggalkan like ya tentunya jangan lupa subscribe untuk support channel ku ini terus berkembang mohon dimaafkan ya kalau ada salah salah kata aku pamit dulu see you on the next video teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaaah ya 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 ya